Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, selamat datang kembali di Maksim Ojek Online Channel Di channel yang membahas seputar Maksim Driver dan juga Maksim Penumpang Nah, di video kali ini teman-teman, saya akan membahas tentang Bantuan yang diberikan oleh Maksim melalui YPSSI Nah, seperti apa bantuan itu dan kok bisa dapat bantuan? Nah, langsung saja di sini saya akan buka aplikasi Text Driver-nya terlebih dahulu ya teman-teman Nah, di sini kita sudah memasuki di bagian order aplikasi Maksim Ojek Online Untuk update orderan ya, di malam hari ini ada 17 semuanya Ini dia orderannya Indomaret-Indomaret Ya, ini biasanya kalau Indomaret itu fiktif ya Kita akan coba Nah, fiktif Ini juga fiktif ya Kalau yang udah kayak gini-kayak gini Yang lain ini ada banyak juga Jadi teman-teman, di abis maghrib ini orderan juga lumayan banyak Kalau kita mau narik kayak gitu ya Ini di wilayah Bantar Lampung tentunya Setiap wilayah itu beda-beda ya Atau ya punya kondisi masing-masing Nah, balik lagi teman-teman ke topik utama tadi tentang bantuan yang diberikan oleh Maksim melalui YPSSI ya Langsung saja di sini saya akan buka aplikasi di bagian menu Lalu kita buka lagi di bagian dukungan ya Kita buka lagi di bagian pengetahuan dasar Selanjutnya kita buka lagi Bentar ya Ini masih loading teman-teman, kita tunggu aja Kalau masih loading seperti ini Karena nanti kita bakalan tahu Gambaran lebih jelasnya tentang YPSSI ini Cuma ini masih loading ya Jadi di sini saya mau ngasih tahu Sample ya Yang memang sudah secara real mendapatkan bantuan teman-teman Ini sudah diangkat beritanya ya Nah, di sini Nah, ini dia Jadi di sini dijelaskan ya Ini beritanya diangkat di Kota Medan ya Lalu Mitra News Maksim melalui YPSSI Berikan santunan sebesar 300 juta ya Luar biasa Kepada korban kecelakaan di Kota Medan Nah, kayak gitu teman-teman Jadi memang YASan ini Itu kan diperoleh daripada yuran Yang dilakukan oleh driver Maksim ya Biasanya per bulan itu 1000 rupiah Nah, kayak gitu Dan ini dialokasikan untuk driver ya Yang mengalami kecelakaan Cuman karena di sini ini masih susah dibuka ya Kurang lebih gambarannya seperti itu teman-teman Jadi YASan itu Memberikan bantuan ya Kepada driver Yang kecelakaan Nah, di sini Ada juga sih gambaran secara umum ya Tentang YPSSI Ini nih Bantuan untuk para korban Nah, di sini Keterangannya kan Memang Ada potongan ya Tiap bulan Dari Maksim YASan pengemudi selamat Sejahtera Indonesia Memberikan program santunan Kepada pengemudi dan penumpang Yang mengalami cedera dalam kecelakaan selama Dalam perjalanan Yang terdaftar di sistem Dengan menyetorkan iuran buanan Kehiasan sebesar 1000 Anda membantu orang-orang Dan menjamin diri Anda sendiri Dalam memperoleh bantuan Jika terjadi Kecelakaan lintas Atau situasi derat lainnya Untuk memperoleh bantuan bagi korban Anda perlu menghubungi Kantor terdekat Lainan Maksim Atau menuliskan pesan Kepada YASan melalui surail Ya, surat email ini ya Info at YPSSI Social Dot Org Untuk menolak Berpartisipasi Dalam program Atau memperoleh Bantuan Jika terjadi Kelakaan lintas Anda perlu Mendatangi Kantor terdekat Dan menulis Surat pernyataan Setelah itu Iuran bulanan Tidak akan Dikreditkan Nah, jadi gitu teman-teman Ini Bisa dikatakan Sebagai Asuransi lah ya Asuransi dari Maksim Seperti itu Nah, mungkin itu teman-teman Yang bisa dibahas Dalam video kali ini Semoga Bermanfaat Sampai bertemu lagi Di video selanjutnya Dan Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati